Kadang-kadang Allah menahan sesuatu dari Anda, bukan karena Anda tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda layak mendapatkan yang lebih baik. Tanpa Allah di sisi Anda, Anda tidak dapat melakukan apapun, dengan Allah di sisi Anda, tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Pahlawan super membiarkan jubah mereka menggantung di punggung mereka, tapi wanita super kami memilih untuk membungkusnya di kepala mereka. Bahwa Islam yang Anda lihat di TV tidak mewakili saya, saya terlalu sibuk melakukan jihad melawan diri saya sendiri, nafsu saya sendiri adalah musuh saya, saya menyesal bahwa tanah muslim dan muslim tidak mewakili Islam, agama kami sempurna, tetapi kami di sisi lain. Jika Anda mencari kesalahan, gunakan cermin, bukan teleskop. Hargai orang yang Anda cintai, karena Anda tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil mereka kembali. Anda tidak akan pernah menemukan cinta sejati sampai Anda pertama kali belajar untuk mencintai Allah. Menjadi kaya jika Anda mencari seorang wanita, menjadi saleh jika Anda mencari seorang istri. Anda harus terluka agar tahu, jatuh untuk tumbuh, kalah untuk mendapatkan, karena sebagian besar pelajaran hidup dipelajari melalui rasa sakit. Hanya karena Anda melupakan dosa-dosa Anda, tidak berarti itu sudah diampuni. Lepaskan masa lalu Anda, tetapi jangan pernah melupakan apa yang telah diajarkannya kepada Anda. Pada ekstremitas kesulitan datang kelegaan dan pada pengetatan rantai cobaan dan kesengsaraan datang dengan mudah. Apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih bersih. Ketahuilah bahwa siapapun yang mencoba menjatuhkan Anda, sudah berada di bawah Anda. Apa itu kecantikan? Apakah itu bentuk tubuhnya, atau cara dia berpakaian? Tetapi jika seluruh dunia buta, berapa banyak orang yang akan membuat Anda terkesan? Jika hati Anda telah menjauh dari Allah, pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang pindah? Kuburan itu penuh dengan orang-orang yang berpikir mereka bisa mengubah diri mereka sendiri besok. Dia adalah Islam, dan aku jatuh cinta. Jangan pernah meremehkan potensi Anda untuk janah. Jika Anda punya waktu untuk khawatir, Anda punya waktu untuk melakukan doa. Dan siapa yang tahu, seorang lelaki yang tidak berpendidikan dari tengah padang pasir, akan mengubah seluruh dunia dari kegelapan menjadi surga. Anda mungkin memiliki setiap gelar, setiap gelar besar, tapi Anda masih tidak bisa menjelaskan, Alif Lam Mim. Anda tidak akan ditanya tentang budaya Anda di kuburan Anda, dan Anda tidak akan diadili berdasarkan nama belakang ayah Anda, saat trompet berkobar, tidak akan ada lagi raja, hanya budak, dan tradisi keluarga Anda tidak akan dapat membuat Anda tetap aman. Hal-hal positif terjadi ketika Anda menjauhkan diri dari orang-orang negatif. Bagaimana Anda membuat orang lain merasa tentang diri mereka sendiri, mengatakan banyak tentang Anda. Orang yang patut dicemburui adalah orang yang tidak iri. Jika Anda menginginkan Khadijah, Anda harus menjadi Muhammad. Istri yang benar dapat membuat pria miskin merasa seperti raja. Jika seluruh dunia buta, berapa banyak orang yang akan membuat Anda terkesan? Wanita menginginkan pria yang bisa mengatakan aku mencintaimu setiap malam dan membuktikannya setiap hari. Beberapa dosa dapat membantu Anda mengingat Allah, sementara beberapa berkah dapat menyebabkan Anda melupakannya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!